Prabowo menilai program makan siang gratis lebih penting daripada internet gratis untuk belajar para siswa. Prabowo menyatakan makan gratis bagi rakyat jauh lebih penting daripada internet gratis. Menurut Prabowo, orang yang berpikir internet cepat gratis lebih penting merupakan orang yang memiliki pemikiran lambat. Katanya lebih penting, lebih penting di internet. Saya tanya kepada rakyat, lebih penting makan atau internet. Orang yang bilang makan itu rakyat tidak pintar, makan itu anaknya, sehingga otaknya agak. Tadi Pak Prabowo bilang begini guys ya. Orang yang pilih makan, sorry, orang yang pilih internet gratis daripada makan siang gratis itu otaknya agak lamban. Oke, sebelum saya komentar panjang lebar, lebih pasti kita dengarkan komentar dari para netizen. Pilih internet gratis atau makan gratis? Ya, gue sih yang waras pilih internet gratis lah. Dari internet gue bisa menghasilkan uang buat makan anak bini gue. Bisa dinikmati oleh semua kalangan dari mulai ibu rumah tangga, Anak-anak sekolah, UMKM bisa memasakkan produknya, Driver ojol gak perlu susah-susah lagi beli kuota, Uangnya bisa dinikmatin buat makan keluarganya. Makan gratis. Bekas makannya aja nih limbahnya jadi sampah. Itu uang negara loh. Yang dibuang-buang cuma jadi sampah. Yang dimakan nih jadi apa? Dia jadi... Nongkrongnya di mana? Ya di toilet lah, di kamar mandi. Sambil... Itu kan gak bagus. Mendidik anak jadi mental pengemis, mental pengungsi. Makan harus antri. Waras, otaknya jangan lamban. Makan siang ya, gratis adalah wujud. Baru tahu ya, bahwa makan siang gratis itu adalah tanggung jawab pemerintah. Yang saya tahu itu adalah tanggung jawab para ibu-ibu yang punya anak. Yang memutuskan punya anak siapa? Ya orang tua, itu tanggung jawab mereka. Hanya pemerintah harus mengelola bagaimana caranya harga-harga pokok dan bahan itu terjangkau. Agar ibu-ibu bisa masak, makanan bergizi untuk anak-anak mereka. Lagian, mental gratisan itu saya sangat tidak setuju. Mental gratisan itu akan merusak bangsa. Karena gratis-gratis lagi. Bukan gratis juga. Karena akan menggunakan APBN. Yaitu kita bayar pajak, habis itu kita makan dari uang pajak kita bayar. Jadi tidak gratis. Jadi tolonglah, saya WNI ya. Dan saya ingin penjelasan yang lebih diterinci. Apa artinya makan siang gratis untuk anak-anak. Yang dibeli saja di warung, saya beli. Itu sering tidak enak yang dibeli. Maaf, apalagi kalau gratisan. Yang enak itu cuma di sana, di Aceh. Untuk si pengungsi rok mini itu. Ayamnya gemuk-gemuk, ada capcai kan. Ada tetarik, ada wafer-waferlo. Enak itu. Itu penuh gizi. Apakah akan seperti itu? Bertahun-tahun memberikan prasmanan kepada anak dan keluarga Indonesia. Jadi, saya tidak anti. Tapi sanggup tidak? Tapi jangan kita bilang kasih makan gratis. Tapi sebenarnya itu dari APBN, itu bukan gratis. Andai kata itu kasih makan gratis. Kita tidak boleh mendidik rakyat. Semua itu gratis. Karena tidak ada gratis di dunia ini. Kencing saja bayar. Sekarang kentut saja mungkin kita harus bayar. Menghirup udara pun nanti kita akan dipajakin. Karena semakin polusi. Itu akan berkembang seperti itu. Jadi jangan mendidik orang dengan mental gratisan. Itu bukan mendidik bangsa. Merusak mental bangsa. Terima kasih. Salam liur. Yang gratis lebih penting daripada internet gratis untuk belajar para siswa. Program makan siang gratis versus internet gratis. Menurut saya, ya. Menurut saya sebagai orang bodoh, ya. Kalau program makan siang gratis. Buat anak-anak sekolah, ya. Saya rasa tidak penting, ya. Karena selama ini tanpa ada program makan siang gratis dari pemerintah. Saya sudah bisa mengasih makan dengan kenyang setiap hari. Dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia di jaman sekarang sudah bisa makan dengan kenyang setiap harinya. Ya, ya. Ya, gitu. Makanya saya rasa program makan siang gratis itu tidak penting. Tapi, kalau internet gratis, ya. Ya, menurut saya orang bodoh, ya. Itu sangatlah penting. Apalagi di jaman sekarang. Jaman serba digital. Ya. Jaman serba digital. Otomatis yang namanya internet menjadi hal yang sangat penting. Terutama di dunia pendidikan. Untuk mendukung dunia pendidikan. Untuk belajar di sekolah dengan internet. Menggunakan internet, ya. Karena memang SDM Indonesia itu sangat rendah. Dunia pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah. Buktinya apa? Buktinya para anak-anak berjabat itu dikirim ke luar negeri untuk belajar. Untuk menuntut ilmu di sana. Itu berarti bukti bahwa pendidikan di Indonesia itu rendah. Maka, para anak-anak berjabat dan para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Anaknya bersekolah. Menuntut ilmu di luar negeri. Kalau memang Indonesia, dunia pendidikannya itu baik, bagus. Saya rasa tidak perlu anak-anak berjabat. Anak-anak pengusaha sekolah di luar negeri. Cukup di dalam negeri. Seperti itu. Itu menurut logika saya. Orang bodoh. Begitu. Oke? Salam. Waras. Itu jelaskan apa? Programnya itu fundamental. Itu kalau presiden mau nyapres. Ya, program makan gratis. Aduh. Kacau kalian ini semua. Sudahlah. Batalin aja. Kalau saya nyapres buat apa itu? Buat ribut saja. Ya. Semangat Indonesia. Harus terus semangat untuk Indonesia. Bukan karena dapat makan gratis loh. Atau bensin gratis. Jadi kemarin ini kan lucu kita dengar. Programnya capres kok makan gratis. Sama bensin gratis. Terus apalagi. Pokoknya. Itu sama saja dulu. Seperti DP 0%. Kita di DP 0% rakyat ini. Habis itu memang gak ada. Bayangin itu. Katanya dana untuk makan gratis itu. 400 triliun. APBN kita itu 3.000 triliun. Jadi itu berapa persen? 13 persen. 14 persen. Terus yang bensin nih. BBM gratis. Cak. Lo gak ngitung. Sepeda motor aja 125 juta di Indonesia nih. Lalu ganti. Apa. Kasih 2 liter aja. Itu 1 tahun. Itu sudah 580 triliun. Jadi. Berapa persen dari APBN. Jadi kalau ngomong itu. Bok mikir gitu. Harus ada yang fundamental lah program. Kompresiden kok. Ini kan bukan programnya ketua RT gitu. Iya kan. Itu kayak ganjar gitu. Ganjar yang kami dukung. Itu jelas keren gitu. Jadi programnya sudah jelas. Ini ya kasih tau satu aja. Embung itu ditargetin dari 2015. Tercapai 1.137. Closing. The end of 2022. Itu di dalamnya itu sekali mendayung. Itu 40 terlampaui. Selain menjadi irigasi. Dia menjadi sumber air masyarakat. Sudah gitu. Pengendalian banjir. Dan yang terakhir. Itu untuk pariwisata. Itu namanya program. Makanya ganjar Pranowo itu. Bisa dapat menyabet. Tiga kali berturut-turut. Daerah yang berhasil membuat program ketahanan pangan 2020, 2021, 2022. Itu jelas karena apa? Programnya itu fundamental. Itu kalau presiden maunya pres. Dasar program makan gratis. Aduh. Kacau kalian ini sama semua. Sudahlah. Batalin aja. Kalau saya nyapres. Buat apa itu? Buat ribut saja. Ya. Sampai ketemu. Tahukah kamu bahwa program susu gratis tidak seindah kedengarannya? Program susu gratis ini tuh udah jadi janji Prabowo sejak diikut Pilpres 2009. For your information, kebutuhan susu di Indonesia itu sekitar 4,4 juta ton per tahun. Tapi produksi susu segar dalam negeri gak sampai 1 juta ton. Persisnya hanya 998 ribu ton. Dan sisanya harus diimport. Sebetulnya kalau susu gratis itu diambil dari susu segar hasil produksi peternak lokal, akan bagus sekali. Tapi kalau susu UHT, hampir pasti dari luar. Jangan sampai kita yang tidak program, tapi yang menikmati peternak luar. Selain itu, jumlah peternakan sapi peras sedang menyusut akibat tidak adanya proteksi bagi peternak lokal. Di sesu-sesusnya, pendanaan program makan siang dan susu gratis ini akan diambil dari celengan rahasia yang muncul dengan merevisi suatu regulasi untuk memperoleh pendapatan negara 116,4 triliun. Jadi dibutuhkan anggaran 30,16 triliun per tahun atau 116 miliar per hari. Tapi itu di luar logistik, administrasi, dan lain-lain ya. Dengan kata lain, program ini baru realistis jika IKN tidak dilanjutkan. Soalnya total daya yang dibutuhkan program susu gratis ini setara dengan pembangunan IKN. Selengkapnya, simak di Liputan Khusus hanya di Youtube Kumparan. Tapi kalau makan gratis, apa manfaatnya? Hanya mengenyangkan perut, nanti juga lapar lagi. Apa mereka bilang? Menangani stunting. Tunting tidak bisa dicegah dan diatasi hanya dengan makan gratis. Perlu penanganan medis dan cek kesehatan untuk memantau tumbuh kembang janin dalam kandungan hingga tumbuh menjadi anak-anak. Setelah ditelisik ulang, program makan gratis ini digalakkan karena berkaca dari negara India yang 35 tahun berhasil memberikan susu gratis untuk anak-anak di negara mereka. Eh bung, jangan setengah-setengah dong kalau bercermin. Lihat juga, hal apa yang menunjang mereka bisa memberikan susu gratis kepada anak-anak mereka? Negara Kuch Kuch Hotahe itu adalah produsen beras dan gandum terbesar kedua di dunia. Dengan itu, mereka juga bisa memenuhi pangan mereka masing-masing. Dan negara membantunya lewat pembagian susu gratis. Negara kita belum mampu menghasilkan pangan sendiri. Mau mandiri pangan saja, proyeknya ditelan Prabowo sendiri dan kawan-kawannya. Ya, contohnya food estate yang gagal dan sekarang mangkrak. Coba kalau program itu berjalan lancar dengan pakar dan ahli yang tepat untuk menyuburkan singkong di sana. Mokaf sebagai pendamping beras pun bisa terwujud. Tapi sayang, tidak jadi mokaf karena hal itu justru menjadi ladang bisnis. Begitu masih mau mengarah makan gratis, proyek pangannya saja gagal. Yang ini mau menghapus program penguntungan sebelumnya dan beralih ke program sebatas makan gratis yang minim manfaat. Kalau saya sih, enggak dulu aja deh. Karena pendidikan nyatanya bisa membuat saya bekerja dan mendapatkan makanan apa saja yang saya suka tanpa harus membebani keuangan negara. Oke guys, setelah menyimak beberapa komentar dan informasi yang saya dapatkan. Menurut saya, jika Pak Prabowo menilai bahwa orang yang lebih memilih internet gratis daripada makanan gratis, itu otaknya lambat. Asal teman-teman di sini ketahui bahwa program makan siang gratis, susu gratis, itu bukan buat Anda yang sudah selesai menamatkan pendidikan. Atau bukan buat saya juga. Tetapi itu buat anak sekolah. Jadi, ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak menikmati program makan siang gratis itu. Yang menikmati adalah anak-anak. Nah, kalau internet gratis, itu dinikmati oleh semua lapisan guys. Dari anak-anak sampai orang dewasa pun ikut menikmati. Dengan adanya internet gratis, itu sangat-sangat membantu guys. Membantu berbagai lini, berbagai sendik kehidupan. Karena zaman sekarang, apa-apa kita serba membutuhkan internet untuk proses belajar mengajar? Ya kan? Itu membutuhkan internet. Lalu kemudian, untuk kita mencari rezeki, misalnya ojek online dan sebagainya. Itu membutuhkan kota internet. Ya kan? Dan untuk pekerjaan-pekerjaan konten kreator, digitalisasi, itu semua membutuhkan internet. Jadi jelas internet ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan guys. Bukan hanya untuk anak-anak saja. Lagi ramai kritik soal pelepasan kapal TNI untuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan kritik-kritik ini dianggap merupakan orang-orang yang tertutup hatinya karena kebencian kepada salah satu paslon di Pilpres 2024 ini. Tapi bener nggak sih? Sebelum bahas lebih lanjut, gue sangat mengapresiasi gerakan dari Indonesia untuk menurunkan bantuannya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Gue juga yakin banyak sebenarnya yang mendukung gerakan ini. Asalkan ini tidak diklaim atau tidak diimi-imini dengan nama pribadi. Bantuan dari negara lebih ditekankan lagi kalau ini dari negara. Sebenarnya, kritik-kritik terhadap peristiwa ini cukup objektif. Karena letak permasalahannya adalah sosok kontestan yang sedang berkontestasi dalam pentas politik ataupun pentas demokrasi masih stay dalam jabatannya. Kritik ini bukanlah hal-hal yang tabu akan terjadi ketika hal-hal seperti ini dibiarkan oleh pemerintah. Bahkan didukung oleh pemerintah itu sendiri. Kalau kalian melihat bagaimana proses pemilu, pilka, dan segala macamnya ke belakang itu biasanya orang-orang yang sedang berkontestasi politik dan mereka memiliki jabatan publik, mereka harus terlebih dahulu lengset dari jabatannya atau setidaknya minimal cuti. Ini dikarenakan untuk menghindari konflik kepentingan. Konflik kepentingannya seperti apa? Kalian bisa lihat dalam momen yang sekarang ini. Kritik-kritik yang disampaikan itu sebenarnya tidak membenci ataupun mengecilkan gerakan yang sedang dilakukan oleh negara kita. Tapi sangat disayangkan beberapa media lebih menekankan kepada seorang menteri yang merupakan salah satu kontestan politik. Jadi secara tidak langsung, dia akan terpromosikan. Jangan terlalu naif lah untuk itu. Ditambah lagi, dengan pelepasan ini dihadiri oleh beberapa influencer ataupun artis-artis yang pastinya punya followersnya sendiri. Itu secara nggak langsung juga menambah exposure kepada si paslon ini. Dan kalau misalnya ada artis yang kemudian klarifikasi, loh sama kok ketika Pak Sandiaga Uno waktu itu juga punya kegiatan terus juga mengikutkan ataupun mengundang beberapa artis ataupun influencer. Jelas ini hal yang berbeda. Lihat timingnya, ini adalah masa pilpres, masa kampanye. Lihat siapa orangnya. Apakah Sandiaga Uno waktu itu sedang berkontestasi? Tentu tidak. Ini tidak bisa disamakan sama sekali. Jadi, kritik itu wajar. Jangan biasakan ketika berbuat, kemudian terburu-buru untuk merasa menjadi korban dan menyalahkan orang lain, memframing orang lain itu tertutup kebencian. Padahal ini sudah pasti akan terjadi kepada siapapun karena terbiarkannya konflik kepentingan ini terjadi di negara ini di masa sekarang. Alasan kenapa harus pilih paslon 02 sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia. Yang pertama, dari segi background, kita tahu sendiri bahwa Pak Prabowo merupakan mantan jeneral TNI. Jadi, mempertimbangkan geopolitik sekarang, lalu juga perang di mana-mana, negara adidaya yang perang dingin juga, isu perang ketiga. Menurut gue, kita butuh seorang pemimpin yang mempunyai latar belakang militer, yang mengerti mengenai pertahanan negara. Selain itu juga, calon okey presidennya yaitu Mas Gibran, yang dimana Mas Gibran itu mempunyai pengalaman memimpin Solo sebagai wali kota. Selama Solo dipimpin oleh Mas Gibran, beliau dapat menekan angka kemiskinan di Solo dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sana. Selain itu juga Mas Gibran paham mengenai wilayah tata kota, sehingga pada Oktober 2023 lalu Solo dinobatkan menjadi kota ternyaman di Indonesia. Yang kedua adalah kita tahu bahwa pada tahun 2030 nanti, Indonesia akan menghadapi bonus demografi, yang dimana 60% dari masyarakatnya itu adalah usia-usia produktif. Jadi menurut gue hilirisasi itu penting, dan kebetulan misi dari Paslon 03 ini adalah salah satunya melanjutkan hilirisasi. Kenapa hilirisasi itu penting? Karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah Paslon 02 ini bukan petugas partai, sehingga jika terpilih, keputusan ataupun kebijakan-kebijakannya nanti tidak akan dipengaruhi oleh orang-orang di belakangnya atau pihak eksternal. So ya, bye! Oke, komentar-komentar seperti ini adalah komentar-komentar yang menurut saya mohon maaf ya, rada-rada goblok ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena seperti ini ya. Anda mendukung Pak Prabowo, Anda tahu nggak siapa di belakang Pak Prabowo? Ya kan, itu kan Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu di tahun 2014 juga dilabelisasi sebagai petugas partai. Ya, lalu kemudian di tahun 2019 juga sama ya, dilabelisasi sebagai petugas partai juga ya. Tetapi apa yang terjadi? Justru selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, itu berhasil ya kan? Dan akhirnya Pak Prabowo mau bersama dengan Pak Jokowi. Anda menarasikan Pak Ganjar ini nanti jadi petugas partai, otomatis ada orang-orang di belakangnya. Lah, berarti selama ini Anda buta, ya kan? Kan selama ini Pak Jokowi jadi presiden, di belakangnya itu kan ada orang-orang PDIP. Jadi kalau Anda mendukung Pak Prabowo, yang di belakangnya ada Pak Jokowi, kemudian Anda melabelisasi Pak Ganjar sebagai petugas partai, itu sama saja Anda goblok guys. Mohon maaf saya agak kasar di sini karena ya Pak Jokowi selama ini juga sebagai petugas partai. Labelisasi petugas partai itu ya hanya sebatas label saja, label saja ya. Tapi untuk kinerja, untuk semua keputusan-keputusan presiden, itu ya dari hak presiden. Setelah Presiden Jokowi mengakui terjadinya pelanggaran Hambrat dalam penculikan atau penghilangan orang secara paksa, mestinya Prabowo statusnya sudah tidak terbuka lagi, tetapi dia adalah penjahat kemanusiaan, dia adalah dalam pelaku pelanggaran Hambrat, bukti-buktinya adalah ketika beredar video tentang pemecatan Prabowo dari kesatuan Kopassus. Kalaupun aksi kamisan ini, di dalam sepanduknya ada tulisan terduga, karena sepanduk itu belum berusaha, nanti kalau sepanduk itu rusak, saya akan membuat yang baru. Kata terduga hilang, karena Presiden Jokowi sudah mengakui terhadap 12 perkara pelanggaran Hambrat, termasuk perkara penembakan Atak Sayang Wawan dalam tragedi sepanduk. Apa prestasi Prabowo sebutkan satu saja, oke. Cuma Pak Prabowo yang pantas diberikan penghargaan atau dinobatkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Teknologi apa? Teknologi tanam singkong tumbuh jagung. Dan ini ya, teknologi ini memang benar-benar harus dirahasiakan, karena kalau sampai tersebar ke negara luar, sangat bahaya akan dicontoh itu. Jangankan negara lain ya, rakyat sendiri saja tidak dikasih tahu. Ini contohnya ini ya, ini sudah tak coba ini ya, ini nanam singkong ini. Eh, tubuhnya singkong juga ini. Sampai sekarang misterinya belum terpecahkan ini. Sampai sini paham kan? Kehebatan Pak Prabowo. Oke guys, kita kembali lagi kepada internet gratis atau makan gratis. Oke, kalau dari pernyataan Pak Prabowo, dia menyatakan bahwa orang yang memilih internet gratis itu otaknya agak lambang ya, karena menurut dia ya, lebih bagus programnya dia adalah program makan siang gratis. Oke guys, saya mengajak kita semua untuk menggunakan otak kita ya, rasionalitas kita. Makan siang gratis itu hanya untuk anak-anak sekolah. Ya, susu gratis pun hanya untuk anak-anak sekolah ya. Sedangkan internet gratis, itu bisa diakses oleh semua kalangan. Dan dengan internet itu, Anda bisa bekerja, Anda bisa mencari uang. Dan dari uang itu, Anda bisa membeli berbagai kebutuhan hidup, ya. Bisa memenuhi berbagai kebutuhan Anda. Salah satunya adalah makan. Ya kan? Kalau hanya sekedar makan gratis, Anda makan ya habis, ya. Tetapi lebih daripada itu, Anda harus berusaha sendiri. Dengan internet gratis ini sangat membantu masyarakat kecil, guys, ya. Untuk menafkai, untuk memenuhi, atau mencari rezeki, ya kan. Dan kita tidak perlu membeli lagi kuota internet, karena kita tahu kuota internet itu sangat-sangat mahal, guys. Ini kembali lagi kepada masing-masing kita, guys, ya. Kalau kita menggunakan rasionalitas kita, saya rasa kita bisa membedakan, kita bisa mengetahui mana yang lebih bermanfaat. Lain halnya atau berbeda, jika kita memang tidak memiliki isi otak. Nah, orang yang tidak memiliki isi otak, sudah pasti akan memilih makan siang gratis. Oke, guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.